Inilah aktivitas panitia pemungutan suara PPS yang ada di Desa Rebak Rinding, Kecamatan Muara Muntai Kutai Kartanegara untuk melakukan tahapan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kukar. Dengan penuh semangat, para anggota PPS Desa Rebak Rinding itu menyambangi satu persatu rumah warga desa setempat yang bertempat tinggal di banteran Sungai Mahakam menggunakan perahu ketinting. PPS merupakan ujung tombak tim verifikator di lapangan yang berinteraksi langsung dengan para pendukung guna memvalidasi keabsahan dukungan dari setiap pendukung, serta mendatangi secara sensus sesuai alamat tertera. Meski menemukan kendala di lapangan, namun panitia pemungutan suara Desa Rebak Rinding ini sudah 90% melakukan tahapan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kukar. Kendalanya yang berdomisili yang di rumah terapung itu Pak, kami itu kendala yang pertama bagaimana kami harus mendatang ke sana, memperifikasi di sana, harus menggunakan perahu ces Pak. Kami sebagai PPK mengaktifisi sekali kinerja PPS, terutama PPS Desa Rebak Rinding, walaupun pin verifikatornya adalah wanita, tetapi kinerjanya kami anggap sangat luar biasa. Desa Rebak Rinding, Kecamatan Muara Mutai sendiri memiliki 5 rukun tetangga di mana jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 164 pendukung. Calon perorangan itu sendiri terdapat 2 pasangan bakal calon yaitu Muhammad Gufron Yusuf dan Ibda Prahastuti, sebanyak 101 pendukung, serta Edi Subandi dan Junaidi berjumlah 63 pendukung. Pelaksanaan tahapan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kukar berlangsung selama 14 hari, dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tetap menerapkan serta mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dari Kutai Kartanegara, Verus Abadi, AI News melaporkan.